Dari sisi pembuatannya, batik pakis tidak berbeda dengan batik-batik nusantara lainnya. Batik pakis juga terdiri dari dua jenis, yaitu batik tulis dan batik cap. Hanya saja, batik pakis cenderung menampilkan desain ornamen natural berupa dedaunan dan bunga-bungaan. Perbedaan lainnya, batik pakis memiliki corak warna yang lebih cerah dengan didominasi warna merah dan kuning. Salah satu pengrajin batik pakis di Bangka Blitung dapat dijumpai di Desa Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Di tempat ini ada sekelompok pengrajin batik yang mampu memproduksi 100 hingga 200 meter batik tulis setiap bulannya. Keberadaan usaha pembuatan batik ini pun mendapat tanggapan dari ibu-ibu setempat yang dengan antusias ikut bergabung, serta mencari tambahan penghasilan dengan membuat batik pakis. Awalnya, usaha batik ini dimulai setelah warga setempat mengikuti pelatihan pembuatan batik yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah. Setelah mempelajarinya, beberapa ibu-ibu tertarik untuk menekuni kerajinan ini. Selain dia unik, memang mungkin ada kecintaan dari hati juga ya, untuk pekerjaan selain untuk menambah penghasilan usaha juga, daripada kita nganggur-nganggur gak akaruan kan mendingan kita ada kerajinan gitu. Karena kita udah beri ilmu pelatihan membatik, apa salahnya kita kembangkan. Dan lagi juga di Bangka Belitung kan membatik belum termasuk banyak, masih tergolong masih sedikit. Batik tulis kita mempunyai ciri khas motif-motif yang cuma ada di Bangka Belitung. Seperti balok timah, adanya cuma di Bangka Belitung aja. Lada mungkin daerah lain ada, tapi kan mungkin mereka belum membatik daun lada belum tenang. Setelah lagi ke depannya, mungkin saya akan mencoba secara upaya entah mungkin mengkombinasikan batik tulis dan yang di pasar, bahan yang lebih tapi berkualitas, tapi bisa berjual murah. Karena seperti itu. Kelompok batik tulis pakis, semua kalangan bisa memakai batik pakis, dari kalangan masyarakat ke bawah sampai ke atas juga instan-instan pemerintah bisa mensupport kami lebih lagi agar batik bisa dipakai seluruh masyarakat Indonesia dan juga luar negeri. Siti Dawia berharap dengan keberadaan batik Bangka Belitung ini dapat menambah hasanah warisan budaya yang dimiliki negeri serumpun sebalai. Kini produksi batik yang ditekuni belasan ibu-ibu ini mulai mendapat hati di kalangan konsumen. Anda yang tertarik memiliki batik pakis ini dapat langsung ke Desa Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!